Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sahabi semua dimanapun berada semoga selalu sehat ya dan dilancarkan segala urusannya dan juga dibesarkan rezekinya amin kali ini saya akan melakukan ini ya pemindahan terhadap bahan bonsai ya yang dirasa sudah cukup pembesarannya akan saya pindah ke tempat ya di rumah ya di rumah tempat sedikit nah ini atasnya sudah dipotong ya tinggal bawahnya nih yang akan disesuaikan nah mari kita lakukan saja ya pemotongannya ini untuk usia tanam satu tahun ya satu tahunan nah ini untuk lingkar batang ya kisaran 35 ya ini lumayan besar ya nah kita akan lakukan pemotongan ya akan didesain buat formal ya ini ini saya melakukan kegiatannya di sore hari ini ya di saat cuaca sudah mulai di saat cuaca sudah mulai sejuk ya kalau siang panas banget untuk akhir-akhir ini nah ini untuk penampakan akarnya ya di polybag sudah sangat banyak ini karena mungkin subur gitu ya ininya pohonnya ya nah ini untuk batangnya nanti kita potong disitu ya nah disitu oke ya kita lanjut bongkar ya medianya akarnya sudah benar-benar penuh ini kalau di pot ini sudah waktunya ganti media kayaknya saya biasa melakukan kegiatan sendiri ya seorang diri gitu gak ada yang bantu jadi ya bikin video juga sebisa-bisa mungkin ya seadanya gitu ini akarnya lumayan ini lumayan banyak di bawah ya nah udah tembus ya ke bawah ke tanah ini untuk media ya untuk media tanam yang saya pakai ini menggunakan tanah subur terus sekam mentah ya sama kotoran ayam ya ini hasilnya seperti ini ya untuk media ini nah ini sudah copot ya dari akar yang tembus ke bawah rencana sih saya mau program disini langsung cuman kebetulan di rumah masih ada tempat ya buat nanam jadi saya pindah ke rumah gitu mungkin nanti disini saya akan tanam lagi gitu nah ini ya penampakan secara dekatnya ya untuk karakternya memang masih muda ya belum tua soalnya pohonnya juga masih muda ya nah nanti kita potong disitu disitu ya disini depan belakang muter akarnya ya gak ada yang apa ya nah ini setelah saya bawa ke rumah ya disini nanti saya akan lakukan pemotongan nah ini untuk akar sekelilingnya ya ini tampak depan eh tampak belakang yang ini tampak depan ya yang yang belakang terlalu rapi ya makanya saya melakukan apa ya yang belakang yang rapi ya karena yang depan yang ada kecil besarnya ya jadi gak terlalu kesannya monoton ya nah disini saya melakukan pemotongan lagi ya untuk mendesain eh ke depannya biar lebih enak gitu kita programnya disini saya eh melakukan pemotongan tanpa adanya mata tunas ya saya mengandalkan titik tumbuh dari kabium ya walaupun dari kabium lumayan lama untuk tumbuhnya bisa sekitar satu atau dua bulan tapi karena ingin mengejar hasil yang maksimal ya yang perfect gitu yang eh proporsinya itu yang enak gitu jadi saya lebih memilih yang agak lama gitu tapi hasilnya lebih bagus gitu ya nah ini ya untuk terusannya mungkin aja dipotong disini jadi nanti kalau sudah tumbuh saya mengandalkan empat mata tunas ya rencananya gitu jadi satu saya pas udah pemotongan ini nih jadi nanti pas ada tumbuhnya itu saya seleksi nah saya sisakan empat mata ya empat mata tunas satu buat tangan pertama satu buat tangan kedua ya satu buat back dan satu lagi buat terusan ya nanti kita rapihkan ya ini bekas regajinya gitu biar lebih kelihatan bagus gitu kita rapihkan kita haluskan pakai pisau ya kita 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 Terima kasih. Nah, ini untuk tangan pertama ya, sebelah kanan ya, kalau dari pohonnya. Kalau dari kamera, sebelah kiri ya, tangan pertama. Nah, ini yang tangan pertama yang lagi dirapihkan. Nah, ini setelah perapihan ya, nanti diharapkan tumbuh dari titik-titik yang enak ya. Nah, ini untuk terusannya. Mudah-mudahan sesuai harapan ya. Nah, ini sekelilingnya ya. Nah, kalau dari sini terlalu rapi akarnya ya. Makanya saya harapnya itu dari sini nih. Tampak depannya gitu. Nah, ini untuk proses penanaman ya. Di sini saya menggunakan media tanam itu kotoran kambing ya, sekam mentah sama, apa ya, humus, humus bambu ya. Bukan humus, daun ya. Daun ya, daun bambu ya. Ini saya menggunakan daun bambu. Dan juga tanah ya. Nah, ini ya. Setelah kita rapihkan, ini saya melakukan penanaman ya. Ini saya melakukan penanaman di talang air ya. Yang biasa buat talang air itu karpet gitu. Ini untuk diameternya, 160 ya. Saya melakukan 160 ya. Tingginya 45 cm ya. Nah, ini kita lakukan penimbunan ya. Ini awalnya nih bekas rumah ya di depan rumah itu bekas rumah. Lalu kemarin saya dan keluarga gitu ya melakukan Apa ya, perobohan gitulah rumahnya dipindahin gitu. Nah, ini dijadikan tempat gron-gronan ya depan rumah. Biar kelihatan lebih enak gitu. Penghijauan. Nah, ini tadi saya melakukan Pemindahan itu ya medianya disisain ya sedemikian rupa gitu ya. Biar menjaga si pohonnya biar enggak terlalu stress-stress banget gitu. Yang penting tuh Yang penting tuh gini ya Jangan dihabisin semua ya. Kalau untuk dipindahin gitu. Biar enggak terlalu stress dan cepat lagi tumbuhnya gitu si pohonnya. Mudah-mudahan nanti ya ini sesuai harapan ya. Sesuai harapan detik tumbuhnya dan sesuai harapan kesuburannya terjaga. Ini saya langsung dipanaskan ya. Langsung kena panas setiap harinya. Panaskan dari pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore ya. Jangan dituduh-tuduhin kalau saya biasanya gitu. Nah, ini medianya dipadatin ya. Biar enggak ada rongga-rongga gitu. Biasanya kalau ada rongga-rongga di media tanam tuh suka dijadiin sarang semut ya. Jadi tuh ke pohonnya kurang subur gitu ya. Mungkin karena semutup panas apa gimana ya. Nah, ini setelah dilakukan penimbunan ya. Dan ini penampakan tempat depannya ya. Sekarang sih masih kelihatan tinggi ya. Nanti sih akan membengkak gitu kalau sudah narik. Nah, tunas-tunasnya kayaknya. Ini untuk sekarang lingkar batang ya kisaran 35 ya. Mungkin kalau sudah ada kerangka bisa sampai 40 nanti. Soalnya biasanya sancang tuh nariknya tuh lumayan gitu. Terima kasih. Terima kasih.